Pemirsa seorang pemulung di Semarang, Jawa Tengah diringkus polisi setelah 9 kali mencuri rumah mewah di kota Semarang. Uniknya, pelaku membagikan uang hasil curian kepada fakir miskin yang ditemui di jalan dan sebagian untuk keperluan pribadi. Sementara di Pemalang, pelaku pencurian sepeda motor milik petani terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka serius. Dengan dibopong oleh warga, pelaku pencurian sepeda motor ini dievakuasi ke mobil patroli polisi guna menjalani perawatan medis di rumah sakit. Pelaku babak belur dan mengalami luka serius setelah dihajar masa yang emosi. Aksi main hakim sendiri oleh warga Pulau Sari Pemalang, Jawa Tengah ini dipicu tindakan pelaku yang mencuri sepeda motor milik petani yang terparkir di tepi ladang. Korban yang melihat motornya di bawah orang tadi kenal bergegas mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya. Itu kan lari pak, kekebunan. Yang meroyok masa ya di kebunan sana pak. Saya kejar, sininya nggak kuat sih pak. Larinya cepat. Sementara di Semarang, aparat Polsek Semarang Tengah meringkus Matsyafi'i, seorang tersangka pembobol sembilan rumah mewah. Pria yang berprofesi sebagai pemulung ini ditangkap usai mencuri di dalam rumah mewah milik Yayu Suwartini di Kelurahan Peleburan Semarang awal Juli lalu. Dari rumah tersebut tersangka membawa kabur perhiasan emas senilai 300 juta rupiah. Uniknya, pria 33 tahun ini membagikan uang hasil curian kepada fakir miskin yang ditemuinya di jalan dan selebihnya digunakan untuk keperluan pribadi. Kemudian dia loncat pager, loncat pager, tengok kanan kiriaman, nyukil kaca naku di bawah jendela. Kemudian dia masuk, masuk kebetulan di situ jendela kunci lemari terpasang semua. Ada sepeda, sepeda dikeluarkan dulu, sempat nyukil, dikeluarkan langsung masuk lagi. Kemudian perhiasan-perhiasan dimasukkan dalam tas kesayangan anaknya ini yang pemilik rumah. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita lima telepon genggam, uang tunai 50 juta rupiah, sisa hasil penjualan emas. Meski mengesankan bakpah lawan dalam cerita di film Layar Lebar, perbuatannya mengambil harta orang lain tetaplah sebuah kejahatan dan akan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Pemalang dan Semarang, Jawa Tengah, Pim Liputan Aidus melaporkan. Terima kasih.